hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan membahas ini satu masalah atau penyebab yang membuat opel blazer DUHC ini kemarin mogok jadi ini masalahnya di sensor ckp jadi sensor ckp ini ada tiga kabel enggak kabel dan karena faktor isi ya tiga kabel yang ini dan dibungkus jadi satu jadi isolasi per kabel satu kabel ini sudah terkelupas Hai jadi dia nempel kabel gini karena dibungkus jadi satu ini jadi setelah saya buka ini saya sobek sampai berapa senti ini dua senti atau tiga senti ini ya Hai posisinya tetap muprul ya jadi isolasinya yang kabel Hai abel di dalam ini sensor ckp semuanya pada muprul isolasinya jadi penyebabnya Hai tidak bisa hidup jahat hai 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 jadi ini penampakan nama sensor ckp-nya ya hai 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 cuma satu baut pakai baut ini bukanya pakai E10 atau kunci ring 8 ya ini botnya cuma satu ini soketannya juga sudah pecah ya faktor Rusia ini kayaknya udah udah ano ini bawaan ini bos bos Jerman kelihatan di sebenarnya harus pakai tiga soket gini soketnya pecah ini beli yang baru di online Hai beli di toko seraget nanti saya kasih linknya di harga 185 185 ribu ya insyaallah aman nanti kita coba aja nanti saya Hai beritahu di link deskripsi tentang pembeliannya sensor ckp ini jadi kemarin awalnya gara-garanya kabel ini nyambung tiga nyambung itu pompa bensin tidak bisa menyala ya jadi starter atau stator on stator tidak bisa menyala dan kemarin yang jelas tidak bunyi apa Hai injektornya tidak bunyi dan pentil dibuka tidak ada Hai bensin yang keluar gara-gara ini kabel tiga kabel ini tersambung jadi satu gini ya karena di dalam kita kita tidak tahu penyebabnya apa terus setelah di copot saya silet saya kelontok ya lontok di lontok ternyata muprul apa isolasinya itu melepas sendiri-sendiri karena karena panas ya mungkin memang diatasnya mesin ini posisinya kabel ya Oke sekian dulu tentang sensor ckp punya opel blazer ya dia membuat mokok kemarin oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh